Terus lang aja, menurut gue ini berita lucu tapi silly. Baru-baru ini, MUI meminta Stasiun TV untuk menghentikan acara-acara yang ada Ayu Tingtingnya. Baru-baru, sahabat, Ayu Ting Ting, dimanapun kalian berada, ada informasi untuk sahabat semua di rumah. Bagaimana pendapat sahabat mengenai KPAI dan juga MUI yang meminta Ayu Tingting menyetop semua kegiatannya? Lansil dari Tribun Style 7 jam yang lalu, Ayu Tingting dituding menfaatkan status janda. MUI minta KPAI stop acara TV yang diisi ibu bilgis tersebut. Cobaan silly berganti, Ayu Tingting kini dicekal Majelis Ulama Indonesia dan juga KPAI minta hentikan acara TV yang diisi ibu bunda dari bilgis. Biduan asal depok, yakni Ayu Tingting, tak habis-habisnya mendapatkan kritikan pihak dari segala penjuru. Ini Ayu Tingting disemprot oleh MUI. MUI meminta kepada Komisi Penyiaran atau KPAI menghentikan acara yang dibintangi Ayu Tingting. Sebab Ayu Tingting dinilai terlalu menikmati dan memanfaatkan status jandanya saat mengisi acara TV. Kabar mengenai hal itu sudah beredar di media atau Twitter. Dia sering kali memperlihatkan dan membanding-bandingkan antara bah dan guanih. Beladis apa janda? Lu bisa lihat sendiri sambil memperlihatkan pinggulnya. Tadi status jandanya itu seperti dinikmati imbu Elvi Hudriya. Tingkah Ayu Tingting dikhawatirkan dapat diteri oleh publik dan dinilai tidak mencontoh dengan baik. Kepihak MUI sempat melayangkan permohonan kepada KPAI untuk menghentikan program Facebookers. Namun hingga kini program Facebookers masih tayang di layar kaca. Namun Ayu Tingting sudah tidak lagi mengisi program itu. Sekretaris Informasi dan Komunikasi MUI Elvi Hudriya menyebut Ayu Tingting terlalu mengeksploritasi status jandanya. Dimana menurut sahabat semua, disitu Mimin berikan salah satu kutipan dari media dan juga Twitter. Dan inilah wajah dari ibu Elvi Hudriya yang merentang adanya Ayu Tingting di layar terpisi. Padahal menurut Mimin, Ayu Tingting hanya menjalankan profesinya sebagai artis untuk menghibur kita semua. Jika memang ada status janda yang dia sematkan, menurut Mimin itu hanya untuk membuat suasana agar lebih ceria lagi. Dis-multi talento seperti Ayu Tingting, jika memang engkang dari dunia pertelevisian, pastinya akan sepi penonton nih yang stasiun televisinya. Semoga saja ada hikmah dibalik semua ini menyebut bulan sucir Ramadan. Dan inilah ada salah satu kutipan dari sahabat kita mengenai MUI minta acara TV yang ada Ayu Tingtingnya dihantikan. Seperti yang kita tahu, Ayu Tingting adalah anak dari ayah Rojak dan juga Umi Kalsum. Ayu Tingting adalah salah satu tulang punggung keluarga. Dan pastinya Ayu Tingting melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh TV tersebut. Jadi, jika ada lawakan candaan yang memang dilihatnya terlalu, itu sudah disetting ya bu. Semoga deh ibunya bisa mengerti dengan keadaan Ayu yang memang sebagai fabulik figur. Oke sahabat, disini ada salah satu sahabat kita nih yang mengomentari Elvi Hudriyah yang memang menentang adanya Ayu Tingting di acara-acara stasiun televisi. Tapi semoga deh semuanya bisa berlalu dan Ayu tetap semangat menjalankan semuanya. Oke sahabat, semangat dan selalu berikan kebahagiaan untuk orang-orang di samping kita. Mimim doakan semoga rejeki kita semakin bertambah dan semakin lajar. Amin. Al-Qabar al-amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lang aja, menurut gue ini berita lucu tapi silly. Baru-baru ini MUI meminta stasiun TV untuk menghentikan acara-acara yang ada Ayu Tingtingnya. Dengan alasan bahwa Ayu Tingting selalu mengeksploitasi status jandanya. Bahkan wakil sekretaris infokom MUI Elvi Huldriyah menyatakan bahwa Ayu Tingting terlalu menikmati status jandanya. Pertanyaan gue, apakah Ayu Tingting perlu diberi sertifikat halal? Mumpung murah? Salam logika. Terus lang aja, menurut gue ini berita lucu tapi silly. Baru-baru ini MUI meminta stasiun TV untuk menghentikan acara-acara yang ada Ayu Tingtingnya. Dengan alasan bahwa Ayu Tingting selalu mengeksploitasi status jandanya. Bahkan wakil sekretaris infokom MUI Elvi Huldriyah menyatakan bahwa Ayu Tingting terlalu menikmati status jandanya. Pertanyaan gue, apakah Ayu Tingting perlu diberi sertifikat halal? Mumpung murah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.